Hai Nes, kita bakalan ajak kalian jalan-jalan keliling Turki dalam waktu satu hari. Tapi apakah mungkin mau ke Ankara, Kapadokya, ke Bursa, Istanbul, kemana-mana dalam satu hari emang bisa? Bisa dong sayang. Jadi Nes, kita bakalan ajakin kalian semua jalan-jalan keliling Turki dalam waktu satu hari aja. Nah, di situ juga kita bakalan tunjukin kalian ikon-ikon yang ada di sini. Maksudnya ini di sini adalah keliling di Turki. Iya, sekarang kita lagi ada di? Kita lagi ada di mana, tau nggak? Tau dong. Mini Arturk! Mini Arturk, nah. Mini Arturk ada di daerah mana sayang? Mini Arturk ada di daerah Istanbul, bagian Eyuk. Bagian Eyuk. Jadi kalian semua kalau mau ke sini, nanti mau ke Turki, mau ke Istanbul, googling aja deh ke Mini Arturk. Bisa nanti punya lengkap ya? Yoi. Oke, untuk tadi kita udah masuk harga tiketnya buat pelajar. Semua pelajar, pokoknya itu 3 tele, sekitar 9 ribuan. Murah kan? Kalau untuk orang asing, lebih murah lagi. Nggak deh, lebih mahal dikit. 15 tele, sekitar 45 ribu. Tapi kalau 45 ribu keliling segini luasnya, ya kan? Bisa tahu edukasi tentang Turki, khususnya. Kenapa enggak gitu? Cuma 45 ribu tok, tapi kita bisa tahu semua ikon-ikon yang ada di Turki. Bener sayang. Dan ini memang salah satu tempat destinasi wisatawan asing gitu ya, sayangnya. Bener, bener. Tapi jangan salah, banyak orang Turki juga loh yang datang ke sini tadi waktu antri banyak ya, sayang. Banyak banget. Jadi? Jadi kita langsung aja deh. Ayo, udah nggak sabar. Nah, kita udah ada di salah satu kota ini, des. Namanya Bursa. Tuh. Ada ikonnya apa saya namanya? Ini merupakan salah satu ikon terbaik di Bursa, Masjid Ulujami. Tuh, lihat. Atau biasanya kalau orang-orang tuh suka bilang Masjid hijau, sayang. Padahal warnanya nggak hijau ya. Padahal warnanya nggak hijau. Tapi keren ya. Ini menyerupai aslinya ya? Ini menyerupai aslinya. Ya, biasa salah satu ikon lah. Jadi masing-masing kota itu punya ikon tersendiri di Turki, sayang. Dan buat kalian yang datang ke sini, nggak perlu khawatir. Karena ada tulisan jelasnya, tuh. Bursa Ulujami. Dalam bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi di kota Bursa ini nggak hanya Ulujami, sayang. Ada apa lagi tuh? Biasanya Bursa ini terkenal dengan pegunungannya. Namanya adalah Uluda. Uluda. Ini ya? Jadi untuk menuju ke puncak itu harus naik Teliferik gitu. Naik Teliferik. Naik Teliferik atau gondola. Teliferik atau gondola. Lucu juga, Teliferik. Ini dia. Biasanya kalau ke Bursa tuh terkenalnya pas winter-winter gitu ya, sayang. Banyak orang main ski. Naik kereta gondola gini. Biasanya sih, kalau turis dari Indonesia suka foto-foto di salju, main ski. Betul. Oke. Baru satu kota, Nes. Masih banyak kota. Nah, kita keliling lagi. Ayo, kita tinggalkan kota Bursa. Dah, Bursa. Kita udah sampai Kappadocia lagi, Nes. Tuh. Nih. Kalau kemarin kan kita sempat ke Kappadocia, tapi karena cuacanya kamu mendukung ya, sayang. Nggak ada balon yang terbang. Nah, kali ini ada balonnya. Iya. Tuh, balon. Karena Kappadocia tuh emang terkenal dengan balon-balon terbangnya. Biasa, biasanya. Oh, tidak yang terbang. Dan juga Kappadocia tuh terkenal karena kotanya itu enggak seperti kota-kota lain, sayang. Kotanya beda dengan kota lain karena banyak batunya, ada rumah yang di dalam goa gitu ya, sayang. Kece kan? Oke. Udah mirip aslinya sih. Ya, seperti itu. Masih banyak lagi, sayang. Masih banyak lagi. Ayo, coba lihat di samping kita. Ini keren lagi, nih. Ini apa, sayang? Ini namanya Kota Pamukale. Oh, Kota Pamukale. Kota Pamukale. Yuk, kita ke sana, yuk. Oke, kita jalan-jalan ke sana. Mohon maaf, ramai. Habis jalan. Tapi aku belum pernah ke Pamukale, sayang. Ini dia namanya Pamukale. Denizli Pamukale. Iya. Apa sih ini? Ini biasanya orang suka main lumpur-lumpuran warna putih gitu. Lumpur putih. Iya, seperti itulah. Tapi aku belum pernah ke sana. Jadi memang kayak salju gitu ya malahan jadinya kayak salju-salju gitu karena putih. Bukan ya? Iya, bukan. Bukan, bukan. Tapi nggak tahu nih nanti kalau lagi winter lagi ada salju. Iya, nggak gitu loh. Kalau buku. Tapi katanya sayang. Aku nih dikatain orang. Airnya tuh hangat gitu. Oh, jadi kalau ke kota Pamukale itu ada pemandian air hangat. Bentuknya hampir kayak gini. Kita pikir salju ya. Aku pikir salju tapi ternyata kata Nelsi kayak sejenis lumpur gitu ya. Lumpur. Oke, tadi Bursa udah, Kapadokya udah, Pamukale udah. Kita mau jalan lagi. Yang seru mana ya? Nandes. Nggak outdoor rasanya kalau nggak ke ibu kota ya, sayang. Ibu kota Turki adalah? Ankara. Yes, di belakang kita apa, sayang? Ini salah satu gedung parlemen yang ada di Ankara. Dan juga di depan kita, musim Atasun. Konon katanya ada jenazahnya Atasun di dalam sana saya. Oh, wow. Yuk kita tunjukin dari depannya. Oke. Kalau ini apa nih? Ini keren juga tau. Ini keren juga. Kadistak. Ini apa sih? Ini Rize. Rize. Eh, kamu udah liatin di depannya ini, sayang? Lupa ya kalau? Oh, iya. Depannya... Musim Atatuk. Ada di Ankara. Ada di Ankara. Kamu belum ke Ankara ya? Belum. Tapi di musim Atatuk itu ada makamnya Atatuk. Iya, ada. Atatuk itu siapa ngomong-ngomong? Atatuk presiden pertama Turki. Mustafa Kemal Atatuk. Oke, oke then. Kita lanjut lagi. Tuh. Des, ternyata Des ada yang kayak mirip-mirip Amerika, Des. Di Wong Sinan. Iya. Iya. Apa, sang namanya, sang? Iya. Itu. Itu apa ya? Apa, sang namanya? Itu gedung parlemen di Amerika bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Itu Temple Artemis di Izmir. Tuh ada penjelasannya. Tuh. Tuh ada orang lagi naik. Mirip. Biasanya kalau di Amerika itu tetap kenal buat foto-foto juga ya. Iya. Tapi kalau di Izmir, boleh buat foto nggak? Boleh dong. Oke. Kalau kita mah, videoin aja. Tuh, ada yang masuk, sayang. Wow, wow, wow. Ini lucu sih. Wow, wow, wow. Ada orang Arab juga yang panjang. Lucu kan? Anaknya masuk ke dalam, sayang. Yaudah, kita lanjut lagi. Cucu, lihat-lihatin dulu. Kali ini, kita udah ada di stadionnya. Di Istanbul. Bexitas namanya, ya? Gak hanya itu, sayang. Banyak sekali, nih. Ada Bexitas, ada Venerbahce, ada Gelatasarai. Banyak, ya? Kita lihatin stadionnya, deh, bagus, gitu. Tuh. Jadi, di sini itu ada kayak, apa sih, ini kotak-kotak gitu. Ada 4 kotak. Itu grup ini, ya? Kepala bola. Terus kalau masukin koin situ, bisa keluar suaranya? Kuat. Cuk. Masalah, 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 masalah. Masalah, masalah, masalah. Kebiasaan ada yang masukin koin ke kelapa, sayang. Tahu nggak kamu? Venerbahce namanya. Venerbahce. Itu dia, tadi stadionnya. Kita mau jalan lagi. Kemana, sayang? Banyak banget, sayang. Kamu maunya... Sampai bingung ngejelasinnya, ya kan? Kamu maunya semuanya dijelasin atau yang terkenal-terkenal lagi? Terkenal-terkenal aja. Ini apa, nih? Sampingnya apa, nih? Ini apa, nih? Gede banget. Wow, itu nggak tahu kamu? Nggak tahu. Ini namanya Blumas, sayang. Tering mewatin, loh. Kita sebentar dari Pamukhalid, terus langsung ke Istanbul, ya? Istambul. Ini juga ada Jembatan Bos Porus. Kalian bisa foto-foto. Nah, itu. Oh, kita nih cinanya lagi di kota Istanbul, ya? Jadi, lagi di Istanbul. Coba kamu lihat ini, sayang. Tahu nggak apa namanya? Apa? Ini sekolah militer, kalau nggak kalah. Biasa kalau kita naik Turbos Porus, kenapa, sayang? Sekolah militer, sih, bener. Iya. Ada kapal yang bisa dinaikin, ya, itu kapal. Tuh, dia. Ada kapalnya. Oke, kita keliling lagi, ya, Des? Lagi, oke. Des, Des. Aku pikir, kita pikir, kita cuma keliling Turki. Aku pikir, kita pikir. Aku pikir, kita pikir. Iya, kan? Biar barengan berdua. Kita pikir, kita cuma keliling di Turki. Ternyata, taunya kita keliling dunia, guys. Iya, keliling. Kok gaisin, Des, ya? Yang pertama apa, sayang? Ini Mostar. Tahu nggak Mostar itu berada di negara mana? Mana? Tahu nggak? Di Bosnia, tuh. Di Bosnia. Oke, Mostar. Terus, ini apa? Nah, kalau ini rumah Atar, tuh rumah presiden pertama Turki. Berarti ada di Turki, ya? Ada di Turki. Ada di Turki, oke. Yang ini apa, sayang? Rumahnya Ghazi Ali Pasha. Ini salah satu tempat yang ada di negara Romania, sayang. Ini di Romania, tuh. Udah beda Turki lagi. Ini apa, sayang? Ini Masjid yang ada di Kosovo. Ada lagi nih. Masjid Budapest. Yang berada di kota Budapest di negaranya Hungaria. Ini? Ini Kudus, sayang. Oke, ada di negara. Kudus tahu nggak ada di negara mana? Mana? Kudus. Kudus Marangco. Talistain. Kirain Kudus Marangco, Jawa Tengah, ya kan? Palestina ternyata. Ada lagi nih. Ini apa? Itu. Ini, ini. Ini Kudus juga, sayang. Kudus Palestina, ya? Bukan Jawa Tengah, ya? Palestina atau Israel? Ayo. Ya nggak tahu, tahu kamu. Pokoknya kalau salah, salahin nih, Lendez. Kayak ini apa, sayang? Ini juga Kudus, sayang. Palestine juga? Palestine. Tapi biasanya kalau di PETA, ada nggak Palestine sekarang? Nggak tahu, tahu kamu yang lebih tahu. Ada dong negara Indonesia salah satunya yang terus menjual. mendorong Palestine sebagai negara. Kalian pelajaran, ya, toh? Kalau ini apa, sayang? Aku lihat dulu. Nishem. Di negara mana? Damaskus. Tahu? Syria. Oke, ini? Kahire. Wah, waduh, ini nggak tahu di mana, sayang. Kahire, katanya. Kayaknya di Cairo. Tapi emang di sini nggak cuma ada miniatur dari Turki aja, kota-kota Turki. Tapi ada beberapa negara di kayak tadi. Ya, negara tetangga Allah. Bosnia, Romania, ya kan? Tapi juga baru tahu, sayang. Aku juga baru tahu. Lain kita berada di Mekah ini sekarang. Weh, di Mekah kita. Tuh, pokoknya jangan takut kita nggak tahu. Karena setiap miniaturnya itu ada penjelasannya. Walaupun ada 3 bahasa sih. Bahasa Turki, Bahasa Inggris, Sama Bahasa Arab. Kita lihat lagi yang lain. Sebenarnya, tapi pada intinya, miniaturnya itu benar-benar menyerupai, benar-benar mirip sama aslinya gitu. Makanya banyak orang yang datang ke sini, selain buat edukasi, ya pastinya buat selfie-selfie. Kita belum ada selfie, toh? Belum, kita kan Vipi. Video. Apa sih Surah, deh. Cakra aku. Kita keliling lagi, loh. Tokonya, Nes. Kalau ke Turki itu memang banyaknya tuh wisata sejarah, ya. Wisata sejarah, wisata religi. Karena banyak banget masjid-masjid di Turki. Banyak juga museum-museum. Salah satunya ini, nih. Yang terkenal. Dolma Bacay Saraya. Satu tempat. Istana Raja. Istana Presiden. Istana Presiden dulu, ya. Zaman dulu. Ya, kalau sekarang sih tempat wisata. Namanya, kalau bahasa Inggrisnya sih, Dolma Bacay Place. Dulu, intinya di sini tuh, biasanya buat tempat istana presidennya, gitu. Tapi sekarang udah dijadiin museum, gitu. Buat kalian yang suka banget sama sejarah, suka banget wisata religi, bisa tuh datang ke Turki. Karena memang museumnya tuh benar-benar banyak. Sekalian kita mau ke... Kayaknya udah cuape, ya. Si Chelsea dan si Neil. Kita mau cari tempat yang paling kece lagi untuk kita tunjukin ke kalian, oke? Nah, aku sebenarnya pengen banget ngajak kamu ke kota Aladdin, sayang. Yang ada di Turki. Tapi yang kawe-nya dulu aja, ya. Nih, kita lihat nih. Wah, kota yang ada di Turki namanya Kota Mardin. Bentukannya? Bentukannya seperti kota Aladdin, sayang. Kayak gini ya? Batu-batu gitu. Rumah-rumah berbatuan. Oh, rumahnya tuh isinya kayak gini semua. Ini rumah. Tapi bentuknya kayak yang ada di film Aladdin. Kalau kalian udah liat film Aladdin, ini mirip banget nih kayak kerajaannya. Bapaknya Jasmine. Bapaknya Jasmine sama siapa, sayang? Ya itulah pokoknya, oke? Ini dia. Apa, sayang? Kita lagi berada di Main Square Kota di Istanbul. Jadi ini salah satu. Icon Istanbul. Ayah Sofia. Kemudian di situ ada juga, sayang. Sultan Ahmed Masjid Biru. Nah, di sini biasanya para turis itu di sini, sayang. Di Main Square, kalau ke Istanbul. Ya, karena di situ tuh sekali datang ke wilayah itu, Sultan Ahmed, kita bisa ketemu Blumos, bisa ketemu Hagia Sofia, bisa ketemu, apa lagi musim apa, sayang? Lupa aku. Musim Hagia Sofia, Blumos. Apa lagi? Yerba Sansaraya. Tuh, banyak banget. Apa, Topkape ya? Topkape juga. Nah, itu Topkape yang aku bilang tadi. Kepikir kita keliling Turki ya, sayang ya. Tapi tadi kita udah liatin, udah tunjukin ke kalian. Ada negara-negara lain juga. Kebar. Oke, kita mau ke mana lagi ya? Ayo kita ke bandara yuk. Iya, iya, iya. Mau pulang nih. Yuh. Kita udah sampai bandara. Mau pergi jalan-jalan kemana gitu loh. Kita mau pulang ke Indonesia. Amin. Bandara apa nih, sayang? Karena di Turki tuh ada banyak ya bandaranya? Di Turki ada tiga bandara. Bandara dulu ya, namanya Atatürk. Terus Sabiha Gocen. Kemudian... Sekarang ada lagi yang baru? New Apple. New Apple Istanbul. Iya. Jadi sekarang kita ini ada... Ini bandara lama. ...nya bandara lama namanya Atatürk. Iya, bandara Atatürk. Tapi sekarang udah ditutup ya? Udah ditutup. Gak ada penerbangan kesana? Kurang tahu. Kalau mungkin ada ya, kargo. Oh, berarti emang terbatas aja. Tapi sekarang wisatawan tuh kayaknya setahu aku datangnya memang ke... Bandara Baru. Bandara Sabiha atau ke Bandara Baru. Nah, Bandara Baru, sayang. Itu merupakan salah satu bandara terbesar di Eropa. Di Eropa? Bukan di Turki? Bukan, di Eropa. Wow. Emang sih aku pernah cobain waktu itu mendarat kesana sekali. Dan emang jauh sekali jalannya. Gak nyampe-nyampe ujung, Kak. Itu ngomongnya marah ya? Sambil emosi ya, Kak. Oke. Oke, kita mau pulang nih. Pulang yuk. Udah capek. Udah banyak banget ya tadi. Ya, maksudnya mau masuk bandara, pulang. Gimana caranya, Kak? Doain ya, semoga bisa pulang. Iya. Karena kita udah keliling-keliling. Udah kasih lihat semua miniatur yang ada di sini. Ya gak semua banget sih karena saking banyaknya. Dan semoga bermanfaat buat kalian yang mau datang ke sini. Boleh karena di sini juga wadahnya, tempatnya untuk selfie-selfie. Ya kan, Sang? Iya, kita belum selfie-selfie ya. Kita kan untuk netizen dulu. Buat Chenil Channel. Apa namanya? Chenil Channel. Apa itu? Chelsea Nail Channel. Oke. Nah, bagi kalian semua yang ingin dukung kita. Dukung kita di... Mana kan ini buat? Bukan. Dukung kita buat konten-konten yang bermanfaat lagi. Kalian bisa komen. Kita bacain kok. Tenang aja kita bacain. Kalau komen yang bagus, kita balesin. Tapi jangan lupa di-subscribe. Di-like. Di-share. Di-komen. Di-komen. Tetap ya. Yaudah, kita mau lanjut dulu. Tunggu-tunggu sekali lagi, Shay. Sekalang emang nih ya. Bukan. Kalo misalnya nonton video kita, jangan lupa nonton iklannya. Jangan di-skip. Bener kan? Oke lah. Sama gitu kita pulang dulu lewat Tata Tuk. Bye-bye. 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 Sub indo by broth3rmax